Intro Selamat petang dan salam sustra Malaysia Tuan-tuan dan tuan-tuan Pertemu kembali di dalam channel Band Infinity Dalam info-info terkini dalam dan luar negara Info berita yang saya pengusikan kepada anda semua pada kali ini Dipetik daripada berita harian online Dimana dalam satu kenyataan Datuk Anwar Ibrahim berkata Dr. Mahathir sudah out Tuan-tuan dan puan-puan Kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua Apa yang dikatakan oleh Presiden Pakatan Harapan itu Datuk Sri Anwar Ibrahim Menyifatkan penyertaan Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan partinya dalam pilihan raya umum ke-15 Sekadar untuk memacakan undi Presiden PKR itu berkata Bekas Perdana Menteri dua kali itu juga sudah tidak relevan Selain mengingatkan rakyat supaya tidak lagi bercerita mengenai Dr. Mahathir Anwar berkata Pemimpin yang lain itu Dr. Mahathir jangan kacau lah Sudah-sudah lah jangan kacau dia lagi Jangan cerita lagi Dia sudah out Dia buat pecah undi sahaja Saya minta pengundi jangan bagi pecah undi Saya mau orang Melayu ledang Orang Cina ledang Orang India ledang Kalau ada orang asli semua Pakat kita beri undi untuk Menangkan Pakatan Harapan PH katanya Beliau berkata demikian ketika berucap pada cerama ketika Tinjauan mesra di pusat jajah taman Tangkak jaya disini hari ini Yang turut hadir calon PH yang juga penyendang parlimen ledang Syed Ibrahim Syed Noh Anwar yang calon PH bagi kerusi parlimen tabun Menyifatkan dakwaan kononnya Beliau akan berpakat dan berunding dengan Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Sebagai tidak benar dan fitnah Tak payah kacau dia Mahadir Lagi Saya tak mahu kacau dia Tapi dia kacau kita Dia kata tak boleh sokong PH Sebab PH mahu pakat dengan Ahmad Zahid Anwar mahu pakat sama Ahmad Zahid Apa cakap macam ni Dia susah hati Takut kita menang katanya Saya sendiri akan pergi ke begang datuk Saya mahu serang tempat Ahmad Zahid Untuk kita menang disana Dia tak tahu apa perancangan kita Perancangan kita ini adalah Untuk dapat sekurang-kurangnya Satu, satu, dua kerusi Untuk PH jadi kerajaan Apa rupiah Apa rupiah dikirimkan Dan pengenang Pada PRU 15 Pejuang yang dipimpin Dr. Mahadir bertanding Di 161 kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN Tuan-tuan dan puan-puan Demikianlah Apa yang dikatakan oleh Tan Sri Datuk Anwar Ibrahim Mungkin apa yang dikatakan beliau adalah benar Dan mungkin juga ada yang salah Sama-sama kita nantikan Keputusan PRU kali ini Berjaya atau tidak Datuk Sri Anwar Ibrahim Membentuk kerajaan yang baharu Rakyatlah yang akan menentukan Siapa yang layak Menjadi kerajaan pada kali ini Sekian info berita Daripada channel Band Infinity Untuk kali ini Semoga tuan-tuan dan puan-puan Dapat informasi Terkini Daripada channel ini Terima kasih atas Sokongan Tuan-tuan dan puan-puan Semoga kita berjumpa lagi Di isu-isu berita Yang akan saya kongsikan Kepada anda semua Yang akan datang Sekian dan terima kasih Malaysia Selamat menikmati Sampai jumpa